Seringkali ditemukan kisah tentang Nabi Syed Putra Nabi Adam yang hidup di Tanah Jawa dan berketurunan di Jawa Sobat Rizki Rahimahkumullah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 berfirman kepada para malaikat bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala hendak menjadikan halifah di bumi Halifah memiliki arti pengganti, pemimpin, penguasa yaitu mahluk yang akan menggantikan mahluk sebelumnya sebagai penguasa bumi Yaitu dari golongan jin yang telah melakukan perusahaan di muka bumi Jelas dalam Surah Al-Baqarah ayat 30 di atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menciptakan halifah di bumi Yaitu Adam A.S Adam A.S diciptakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan bertempat tinggal di surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang ada di bumi Seperti yang dijelaskan dalam hadis mutawatir yang direwetkan oleh Imam Ja'far Shadiq Dari ayahnya Imam Muhammad Al-Baqir Dari ayahnya Imam Ali Zainal Abidin Dari ayahnya Imam Hussain A.S Dari Rasulullah S.A.W Bahwa Adam A.S diciptakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ditempatkan di surganya Allah yang ada di bumi Bila surga Adam A.S adalah surga yang abadi atau surga kult Niscaya Adam A.S tidak akan pernah turun ke bumi Karena sifatnya yang kekal Dan hanya diperuntukkan bagi makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Setelah hari kebangkitan Bumi tempat Nabi Adam tinggal dikatakan surga Karena keindahan alamnya Dan segala kebutuhan yang dapat tercukupi Di dalam surganya yang ada di bumi tersebut Sekelompok ulama mengatakan Surganya Nabi Adam A.S ini Sebagai kebun surga atau aljana yang ada di bumi Karena ketika Nabi Adam A.S melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan memakan buah kuldi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menggunakan kata hubut Yang berarti Perpindahan dari suatu negeri Ke negeri yang lain Seperti dalam firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Quran Surat Al-Baqarah Ayat 61 Ih bitum misran Pergilah kamu ke suatu kota Sobat Rizki Rahimahkumullah Berdasarkan perhitungan waktu Yang diambil dari periodisasi Dan kronologi peristiwa kejadian manusia Yang diambil dari kitab-kitab agama-agama di dunia Jarak penciptaan Nabi Adam A.S Dengan masa kita sekarang Kurang lebih 12.000 tahun Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian menciptakan sitihawa Dan menikahkan Nabi Adam dengan sitihawa Untuk memenuhi bumi Dengan keturunan mereka Sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yaitu tujuan penciptaan Adam di muka bumi Sebagai halifah di bumi Sebagai nenek moyang manusia Selama di surganya Allah Yang ada di bumi ini Nabi Adam A.S Bebas melakukan apapun Dan menikmati apapun Yang telah Allah sediakan Kecuali satu Yaitu Dilarang memakan buah Dari pohon kuldi Kuldi dari kata kulut Artinya keabadian Karena bujukan setan Nabi Adam dan sitihawa Pun melanggar larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akibatnya Allah mengeluarkan Adam dan hawa Dari surga Adam Dikeluarkan Terusir dari surga Dan dibuang ke suatu daerah di India Yang sekarang bernama Sri Lanka Di daerah ini pula lah Terdapat peninggalan beliau Berupa jejak kaki Yang terawetkan dalam bentuk fosil Jejak kaki ini Kini berada di pegunungan Sri Lanka Yang diberi nama Sesuai dengan nama beliau Alayhi Salam Yaitu Adam Spik Sobat Rizky Rahimah Kumullah Sementara itu Hawa terusir dan dibuang Ke suatu daerah Yang kini bernama Jidah Saudi Arabia Jidah dalam bahasa Indonesia Berarti Nenek Kota ini dinamakan Jidah Karena terdapat makam beliau Nenek seluruh umat manusia Sementara itu Iblis dikeluarkan dan dibuang Ke daerah Persia Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menerima taubat Nabi Adam Al-Hissalam Dan Sitihawa Mereka pun dipertemukan kembali Di Jabal Rahmah Yaitu bukit Yang berlokasi di Padang Pasir Perbatasan Jidah Dan Mekah Nabi Adam Al-Hissalam dan Sitihawa Dipertemukan kembali Di Jabal Rahmah Bukit Yang berlokasi di Padang Pasir Perbatasan Jidah Dan Mekah Mereka kemudian memiliki Banyak anak Dalam salah satu riwayat Dikatakan Bahwa Sitihawa Melahirkan sebanyak 70 anak kembar Berpasangan Empat diantaranya Dijadikan perumpamaan Dalam kehidupan Pernikahan Yaitu Atakah Kobil Habil Dan Nabi Syed Atakah adalah Wanita pertama Yang ingkar kepada Allah Kemudian dia wafat Karena kemungkarannya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mengenai Pernikahan Anak-anak Nabi Adam Al-Hissalam Kita banyak Membaca Atau mendengar Tentang hadis-hadis Isro Iliad Yang mengatakan Bahwa terjadi Pernikahan silang Di antara Putra-putra Adam Al-Hissalam Hal ini Jelas bertentangan Dengan Al-Quran Yang melarang Pernikahan Dengan saudara Kandung Allah Subhanahu wa ta'ala Maha kuasa Menciptakan Makhluknya Jadi Tidak ada Yang mustahil Bagi Allah Untuk menciptakan Makhluk yang lain Untuk Memerintahkan Makhluk yang lain Untuk taat Pada perintahnya Hal demikian Juga terjadi Pada kisah Putra-putri Nabi Adam Al-Hissalam Ketika sudah Waktunya Bagi anak-anak Adam Al-Hissalam Menikah Allah Mengutus Makhluknya Dari golongan jin Dan beda dari Untuk menikah Dengan putra-putri Adam Kobil Memiliki Sifat Pemhalas Pemarah Dan selalu Iri hati Pada adiknya Habil Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Mengutus Wanita Dari golongan jin Yang berwujud Manusia Berwajah cantik Berwajah cantik Bernama Jihana Adam Al-Hissalam Kemudian Menikahkan Kobil Dengan Jihana Sedangkan Habil Yang memiliki Sifat sabar Rajin Taat pada Orang tuanya Dinikahkan Dengan Jelmaan Bidadari Bernama Nazlah Kedua Jodoh Kobil Dan Habil Ini Disesuaikan Dengan Karakter Dan Ahlak Keduanya Walaupun Kakak Beradik Keduanya Memiliki Sifat Yang Sangat Berbeda Habil Adalah Pemuda Yang Solih Rajin Sabar Dan Berbakti Pada Orang tuanya Sementara Kobil Pemalas Dan Pemarah Kobil Dan Habil Merupakan Dua Contoh Sifat Anak Adam Yang Berlainan Dan Ditujukan Sebagai Pelajaran Bagi Umat Manusia Yaitu Bahwa Perilaku Seseorang Tidak Mengenal Keturunan Semuanya Mutlak Karena Pilihan Pribadi Masing Masing Karena Sifat Habil Yang Baik Tentu Saja Adam Malhi Salam Dan Siti Hawa Sangat Menyayanginya Kobil Pun Sangat Iri Pada Adiknya Rasa Hasad Kobil Mencapai Puncaknya Ketika Mengetahui Hikmah Kenabian Ayahnya Diturunkan Kepada Habil Untuk Meredakan Rasa Hasad Dan Iri Pada Diri Kobil Adam Memerintahkan Mereka Berdua Untuk Melaksanakan Kurban Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Kobil Karena Malas Tidak Memilih Kurbannya Ia Hanya Mengorbankan Hasil Panan Yang Layu Sementara Habil Mengorbankan Hewan Ternak Terbaiknya Yang Dipersembahkan Kepada Allah Tentu Kurban Habilah Yang Diterima Peristiwa Ini Bukanlah Meredakan Hasad Kobil Dan Menjadikan Ia Sadar Atas Kesalahannya Justru Menambah Iri Hatinya Kepada Adiknya Ia Bahkan Kemudian Membunuh Saudaranya Itu Dan Terjadilah Peristiwa Pembunuhan Pertama Di Muka Bumi Peristiwa Ini Diakui Oleh Semua Agama Samawi Dan Semua Agama Samawi Sepakat Bahwa Akar Dari Peristiwa Ini Adalah Rasa Hasad Kobil Kepada Habil Yang Dibisikan Iblis Setelah Peristiwa Ini Kobil Beserta Keluarganya Lari Dari Adam Menuju Tanah Nod Land Of Nod Mendirikan Kota Di Tanah Tersebut Dan Menamakan Kota Tersebut Sebagai Henok Yang Merupakan Nama Anak Laki-Laki Pertama Kobil Dan Jihana Selama Empat Puluh Hari Nabi Adam Menangisi Terbunuhnya Habil Beliau Sangat Berduka Karena putranya Yang Soli Habil Adalah Penerus Kenabihannya Kesedihan Beliau Juga Disebabkan Karena Berpalingnya Kobil Dari Jalan Allah Atas Musibah Besar Ini Allah Menghibur Adam Dengan Mengarun Niainya Seorang Putra Siti Hawa Pun Mengandung Lahirlah Nabi Syed Pada Saat Siti Hawa Berusia 500 Tahun Nabi Syed Inilah Yang Kemudian Menjadi Penerus Nabi Adam Sebagai Nabi Berikutnya Dan Dari Beliau Pula Sial-sialah Para Nabi Dan Rasul Berasal Ketika Terjadi Pembunuhan Atas Diri Habil Oleh Kobil Nazlah Istri Habil Sedang Mengandung Putra Pertama Mereka Yang Kemudian Lahir Diberi Nama Habil Dua Dalam Beberapa Riwayat Disebut Pula Yafat Kemudian Tiba Masanya Bagi Nabi Syed Dan Yafat Untuk Menikah Allah Subhanahu Ta'ala Kemudian Mengutus Dua Seorang Bidadari Yang Menjelma Menjadi Wujud Manusia Yang Cantik Bernama Naimah Yang Menikah Dengan Nabi Syed Dan Nazlah Al-Hawrah Yang Menikah Dengan Yafat Pernikahan Nabi Syed Dan Naimah Melahirkan Banyak Anak Salah Seorang Putra Di Antaranya Yang Juga Penerus Kenabian Ayahnya Adalah Shiban Shiban Menikah Dengan Huria Putri Yafat Dan Nazlah Bila Dibentuk Dalam Bagan Silsilah Akan Terlihat Seperti Bagan Di Bawah Ini Nabi Adam Khawatir Kasus Yang Dialami Habil Terulang Pada Nabi Syed Karena Banyak Di Antara Putra Nabi Adam Yang Menginginkan Posisi Sebagai Penerus Kenabian Namun Allah Yang Menetapkan Urus Sanya Untuk Mencegah Rasa Iri Dan Hasad Timbul Di Benak Putra Putra Adam Ia Pun Memerintahkan Nabi Syed Untuk Menyembunyikan Kenabianya Namun Karena Hikmah Kenabian Tidak Dapat Disembunyikan Satu-satunya Jalan Bagi Nabi Syed Adalah Berhijrah Maka Ia Pun Dan Keluarganya Hijrah Ke Negeri Yang Berbeda Di Negeri Itu Mereka Berketurunan Kemudian Keturunan-keturunan Nabi Syed Bertemu Dengan Saudara-saudara Mereka Yang Lain Melalui Hubungan Pernikahan Dan Perdagangan Keterangan Dari Jalur Ahlul Bayit Mengenai Nabi Dapatkan Hanya Sampai Pada Perintah Nabi Adam Untuk Menyembunyikan Hikmah Kenabian Nabi Syed Kami Menarik Kesimpulan Bahwa Nabi Syed Melakukan Hijrah Atau Berpindah Ketempat Lain Karena Tidak Mungkin Seorang Nabi Rasul Imam Ataupun Washi Menyembunyikan Hikmah Ilmu Kenabianya Sobat Rizki Rahim Kemullah Lantas Kemanakah Hijrahnya Nabi Syed Dalam Naskah Naskah Kuno Yang kita Miliki Baik Dalam Bahasa Sunda Maupun Jawa Kuno Seperti Babat Tanah Jawi Manik Sekitar 12 12 Tahun Yang Lalu Memiliki Struktur Geologis Yang Tentunya Berbeda Dengan Yang Dimaksud Jawa Saat Ini Jawa Berdasarkan Babat Tanah Jawi Dan Gesa Yang Diambil Dari Naskah Naskah Kuno Bukanlah Jawa Yang Meliputi Jawa Tengah Sekarang Ini Namun Meliputi Seluruh Nusantara Dari Tengah Dan Timur Baru Berlaku Pada Era Kolonial Untuk Memudahkan Sistem Administrasi Ekonomi Dan Politik Wayang Purwa Dan Kaitannya Dengan Nabi Adam Nabi Syed Dan Leluhur Nusantara Wayang Adalah Sarana Bagi Leluhur Nusantara Untuk Mengisahkan Peristiwa Peristiwa Yang Terjadi Pada Masa Lalu Dengan Sedemikian Rupa Agar Mudah Dipahami Oleh Masyarakat Awam Seni Wayang Yang Tertua Di Nusantara Adalah Wayang Purwa Wayang Purwa Mengisahkan Leluhur Nusantara Sejak Masa Nabi Adam Dan Keturunannya Yang Para Tokohnya Dikisahkan Secara Detail Karena Leluhur Nusantara Beragama Tauhid Sosok Nabi Adam Telah Dikenal Masyarakat Nusantara Jauh Sebelum Rasulullah Lahir Dengan Nama Sanghiyah Adama Namun Karena Kisah ini Dituturkan Dari Generasi Ke Generasi Terdapat Perbedaan Perbedaan Prinsip Antara Kisah Nabi Adam Versi Versi Islam Dengan Sanghiyah Adama Kisah Nabi Adam Juga Dituturkan Oleh Leluhur Nusantara Seperti Yang Terdapat Pada Salinan Kitab Manikmaya Yang Mengisahkan Leluhur Nusantara Sejak Era Nabi Adam Hingga Era Mataram Baru Disinilah Tugas Para Utusan Rasulullah Rasulullah Dan Para Wali Dengan Cara Meluruskan Kembali Kisah Para Nabi Dan Ajarannya Yang Hidup Sebelum Masa Rasulullah Melalui Media Wayang Purwa Babat Permainan Anak Dan Seni Budaya Yang Lain Selain Melalui Seni Budaya Para Utusan Rasulullah Yang Diutus Ke Nusantara Dan Para Wali Juga Mengajarkan Ajaran Islam Melalui Jalur Perdagangan Pemerintahan Dan Pernikahan Salah Satu Kisah Hikmah Leluhur Nusantara Yang Diwariskan Para Wali Melalui Seni Budaya Wayang Purwa Adalah Kisah Akitiram Dan Dewi Sri Akitiram Atau Akitiram Luhur Mulia Dan Dewi Sri Adalah Leluhur Nusantara Yang Hanya Berjarak Sepuluh Generasi Dari Nabi Adam Berdasarkan Perbandingan Silsilah Yang Kami Miliki Akitiram Dan Dewi Sri Adalah Tokoh Yang Hidup Sekitar Sepuluh Ribu Sampai Delapan Ribu Tahun Yang Lalu Atau Satu Masa Dengan Nabi Idris Sallam Dan Termasuk Di Antara Delapan Puluh Orang Nenek Moyang Manusia Yang Selamat Pada Peristiwa Banjir Nabi Nuh Sallam Yang Mendunia Akitiram Memimpin Satu Negara Atau Wilayah Yang Kaya Akan Kekayaan Alam Terutama Emas Dan Perak Bernama Salakan Negara Dalam Buku Geografia Karya Claudius Tolomius Yang Ditulis Pada Tahun 161 Masehi Salakan Negara Yang Berarti Kota Perak Dikenal Sebagai Agripa Yang Memiliki Artis Sama Yaitu Kota Perak Peradaban Salakan Negara Musnah Pada Peristiwa Banjir Besar Nuh Al Sallam Karena Penduduknya Yang Menjadi Sombong Dan Menyekutukan Allah Subhan Wata Al-Qi Tirem Meluhur Mulia Beserta Keluarganya Yang Beriman Selamat Dan Membangun Peradaban Yang Baru Di Nusantara Al-Qi Tirem Memiliki Cucu Bernama Dewi Sri Dewi Sri Pada Kisah Legenda Masyarakat Jawa Dikenal Sebagai Dewi Padi Dan Dewi Kesuburan Gelar Ini Dikenal Masyarakat Karena Dewi Sri Memiliki Andil Yang Sangat Besar Dalam Mengenalkan Ilmu Bercocok Tanam Padi Di Wilayah Jawa Sejak Ribuan Tahun Yang Lalu Dikisahkan Bahwa Ribuan Tahun Yang Lalu Ketika Wilayah Sunda Purba Atau Disebut Juga Dengan Jawa Purba Mengalami Bencana Keringan Dewi Sri Dan Kakaknya Berguru Dan Mencari Pertolongan Ke Wilayah Lain Pada Masa Inilah Dewi Sri Mempelajari Ilmu Bertani Yang Kemudian Beliau Ajarkan Pada Penduduk Nusantara Kuno Dewi Sri Adalah Leluhur Nusantara Pertama Yang Mengajarkan Ilmu Pertanian Kepada Masyarakat Nusantara Kuno Yang Pada Saat Itu Baru Mengenal Mata Pencarian Perburu Dan Meramu Makanan Karena Jasanya Inilah Dewi Sri Lebih Dikenal Sebagai Dewi Padi Atau Dewi Kesuburan Dewi Sri Dan Suaminya Kemudian Menggantikan Kedudukan Kakeknya Akitirem Menjadi Pemimpin Dan Sekaligus Leluhur Nusantara Kisah Akitirem Dewi Sri Suaminya Dan Kakaknya Yang Bernama Sadana Tersebar Luas Di Seluruh Pelosok Nusantara Dengan Nama Yang Berbeda Namun Memiliki Kisah Yang Serupa Kisah Kisah Para Leluhur Nusantara Ini Dapat Tersebar Luas Dan Dipahami Oleh Berbagai Golongan Karena Kesabaran Dan Kegigihan Para Wali Mengajarkan Kebenaran Melalui Media Wayang Purwa Kesabaran Dan Kegigihan Para Utusan Rasulullah Sallallahu Sallam Dan Para Wali Dalam Mengajarkan Agama Islam Dapat Kita Rasakan Hingga Kini Antara Lain Islam Menjadi Agama Terbesar Di Indonesia Fenomena Ini Terjadi Karena Para Wali Mengajarkan Islam Melalui Sisi Terlembut Manusia Yaitu Budaya Budaya Sendiri Memiliki Makna Yang Dalam Yaitu Semua Hasil Asa Dan Karya Manusia Yang Ditujukan Bagi Sang Pencipta Oleh Karena Itu Generasi Modern Atau Masa Kini Perlu Melanjutkan Metode Ini Pemahaman Atas Nilai Islam Yang Benar Yang Diajarkan Rasulullah S.A.W. Dan Ahlul Bayatnya Serta Para Wali Penerusnya Perlu Dilanjutkan Dengan Memanfaatkan Tradisi Nusantara Hal Ini Sangat Diperlukan Sebagai Penangkal Asupan Luar Yang Akan Melemahkan Umat Islam Nusantara Dari Dalam Wallahu Alam Bis Soab Itulah Sobat Sedikit Kisah Kali Ini Kurang Lebihnya Rizki Mohon Maaf Dan Sampai Jumpa Lagi Di Kisah Selanjutnya Ya Sobat Sekian Dari Rizki Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh I Dari rigo I Dari Sampai Terima kasih.